Video amatir merekam sejumlah anjing yang dikat dalam karung di sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat jagal anjing di Kelurahan Sumur Welut, Surabaya, Jawa Timur. Setelah mendapat laporan dari Komunitas Pecinta Satwa Animal Shope Shelter, aparat Polresta Surabaya menggerbek rumah dan melakukan identifikasi untuk memastikan apakah rumah tersebut digunakan untuk tempat jagal anjing dan pengolahan daging anjing. Hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah peralatan yang digunakan untuk pengolahan daging anjing. Pengakuan pemilik rumah dirinya mendapat pasokan anjing liar dari daerah Mojo Kerto. Ia juga mengaku tidak mengetahui jika jual olahan daging anjing di lara. Selama ini ia menjual olahan daging kepada orang-orang tertentu seharga Rp25.000 per porsi. Itu dijual umum atau hanya untuk orang-orang tertentu saja? Hanya untuk orang-orang tertentu saja, mas. Itu nggak umum gitu. Berapa lama? Ada orang yang ngirim ke sini, mas. Saya juga beli. Tidak nyuri. Perekornya berapa, mas? Perekornya sekitar 2-300, mas. Pasca pengerebekan, pemilik rumah berjanji menghentikan kegiatan menjual olahan daging anjing yang telah berlangsung selama 10 tahun terakhir. Polestabel Surabaya telah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kota Surabaya terkait dengan ketentuan penjualan olahan daging hewan yang layak dikonsumsi. Terkait masalah anjing ini kan termasuk hewan peliharaan, bukan hewan yang untuk layak dikonsumsi. Orang-orang tertentu yang memang apabila mengkonsumsi hal ini kan tidak lazim dikonsumsi oleh masyarakat umum. Jadi memang ada dari sisi Dinas Peternakan juga menyampaikan produk-produk hewan yang mempunyai hal-hal seperti yang dipersyaratkan. Itu nanti yang kita akan dalami terus dalam penyelidikan dan penyelidikan kasus. Pemilik rumah jaga lanjing berstatus sebagai telapor dan terancam undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 6 bulan. Terima kasih telah menonton!